Prak tahun 2020, tepika Oktober 2022, 370 dusun di Siklukna, Jawa Barat, dipasangkan jaringan listrik di PLN. Eta cangkingannya mengurupa komitmen PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, lebannya angan Sakumna Lelowak di Sakulia, Jawa Barat. Kukituna karaharjaan Sakumna Masyarakat Jawa Barat bisa lewi ngaronjat. Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, satekah polahnya angan Sakumna Lelowak di Sakulia, Jawa Barat. Di Sabrak tahun 2020, tepika Oktober 2022, mehtilu 170 dusun di Siklukna, di Sakulia, Jawa Barat, dipasangkan jaringan listrik di PLN. Manager UP2K, PLN, Unit Induk Distribusi Jawa Barat, Agus Sobari Nandeskin, jenglengan listrik PLN 24 jam ke daerah Tilu T, terdepan, terluar, tur tertinggal, dipiharap mampu ngerojong mengpirang kegiatan masyarakat, bohdina sektor atikan, bohdina widang ekonomi, antu-antukna ngamuara, kanak ketak ngeronjatkin karaharjaan masyarakat. Untuk total biaya seluruh investasi, pengerjaan untuk 370 dusun ini mencapai kurang lebih Rp64,6 miliar. Dan akan melayani sebanyak 8.650 pelanggan. Pendanaan pembangunan ini berasal dari PLN dan PLN. Kontur wilayah Jawa Barat ini sangat bervariasi, apalagi daerah terpencil yang jalurnya berliku-liku naik turun gunung, di mana infrastrukturnya belum memadai untuk kita carangkan ke sana. Meski demikian, kami terus bekerja untuk memujudkan Jawa Barat juara terang-terang. Kukituna pihak nami harap beki sumubarna listrik di Siklukna, lelewak di Sakulia, Jawa Barat, mampu ngarojong masyarakat lebah ngalakonan kagiatan anasapopoe, ke ngeronjatkin karaharjaan masyarakat Jawa Barat. Yuana Kurniawan, Bandung TV